Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan kantin simulator part 3 Oke, jadi update sementara Meja udah saya beli beberapa yang kayu Uang saya udah lumayan banyak 16.000 Saya dapat ini juga teman-teman dari MrBeast Kalian bisa nonton Saya kerja ini semua di live streaming saya ya Nanti saya tag di video saya ini Dan ya, level saya udah sampai level 13 teman-teman Berarti udah ada misi baru yang terbuka Oh ya, udah ada 2 misi baru Oke, jadi ya Misi utama belum keluar teman-teman Chapter 1 karena game-nya belum update Ini game baru rilis ya Makanya belum full finish Masih ada update-update terus Sebelum saya melakukan misinya teman-teman Oke, ini saya buka dulu Kita ini dulu ya Beli Ini teman-teman Saya bakal tingkatkan gorengan kita ke level max Boom, nice Jadi saya udah punya 3 max Yaitu gorengan, blender, dan telur gulung Oke, jadi saya dapat diamondnya itu dari sini Pencapaian Saya tinggal koleksi-koleksi aja ini teman-teman Untuk dapat diamond lebih Udah ada tamu kah yang datang Oke, oh ya Saya lupa kalau ternyata Saya bisa buka-buka stun ini lagi teman-teman Cuman kemarin Saya gak kepikiran Cemilan Kita udah bisa buka cemilan Dan ini juga apa Jajanan lokal Kita buka ya Cemilan Boom Dan jajanan lokal Kita buka Boom Nice Uh, instant lagi Nice, bagus-bagus Kita bisa upgrade sekarang Tapi nanti aja teman-teman Saya belum punya stoknya Jadi nanti aja Saya mau keluar dulu ke miss ya Kita ada missy disini Ada 2 missy Yaitu Pak Soik di warung Dan bicara dengan Yano Kayaknya gak ada disini apa-apa ya Disini Oke, jadi kita keluar ya Kita punya 2 missy Untuk diselesaikan Pada video kali ini Nanti kalau missy-nya udah selesai Saya bakal akhirin ya videonya Oke Itu dia, satu Dan warung Pak Soik yang disana kah Yang di warung Kita bicara sama ini dulu Yamo, oke Eh, lu siapa? Saya pemilik kantin Wah, kebetulan banget Gue baru mengundurkan diri Dari pekerjaan kantoran gue Dan sedang mencari peluang Di dunia kuliner Oke Kayaknya dia bakal kerja Di tempat kita juga ya Ngomong-ngomong Nama gue Yamo Salam kenal Lu mau kan bantuin Mewujudkan mimpi gue Ini Hahaha Gue butuh duit Buat bahan makanan 2000 Saya punya ke 2000 Oke, punya Kita kasih dia Oke, apalagi Aha, bagus ya Makasih Sekarang gue bisa beli Bahan makanan Siapin Oke Lu tunggu disini Gue buat Mau buat siomai Andalan gue Oke Dia mau buat siomai Kita cari Di warung Pak siapa namanya Ini kah Bukan Warung Warung itu Ini kah Oh ini Pak Soik Halo Pak Soik Halo, kamu yang punya kantin ya Iya Baiklah, kebetulan Saya punya barang baru Cuman takutku pajang Ada maling berkeliaran Di area ini Dan barang-barang saya Dicuri belakangan ini Tapi Pinggang saya Tolong dong Kamu yang lapor Ke si Hansip Oke Nggak bisa gerak Banyak banyak Oke Dia lagi sakit Pinggang Nggak bisa gerak Berarti sekarang Kita pergi kemana Oke Beritahu Hansip Tentang maling Dan Tunggu Yamo Oke Oke Pertama Kita cari Hansip dulu Sober saya Lewat sini Apakah Si Yamo udah datang Oh, sudah ada si Yamo Oke Yamo-nya Ayo cepat Yamo jalan Hansip ada disini Nggak ada Hansip disini Oke Kita bicara sama si Yamo dulu Oh, ini ada kantor polisi disini Yamo Udah datang kamu Yamo Kita lihat Nih Siome-nya udah jadi Tolong cari orang Buat nyobain dong Gue butuh pendapat mereka Mana 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 Oh, ini saya punya Siome Butuh cari orang Buat coba Di dalam Di dalam sekolah kah Atau di luar sekolah Oh, ini ada Hansip disini Oke Bicara sama Hansip Halo, ada masalah apa? Laporin masalah Ini masalah si Pak ini ya Jadi si Maling berulah lagi ya Emang belakangan lagi banyak kasus bareng hilang Cuma Nggak ada saksi mata Paling kita coba cari petunjuk di arah sini Ntar Balik ke saya lagi Kalau ada petunjuk Oke Kita disuruh balik Kalau ada petunjuk Dan di sebelah sana Ada anak-anak Kayaknya kita bisa Kasih dia somai Halo, halo Bicara sama Boca Hmm, ada yang bisa kubantu? Tawarin Oke, kita coba somai Oh, oke Selama gratis Hmm Ini enak banget produk baru Pasti kubeli Oh, katanya enak Oke Karena dia bilang enak Kita mungkin lapor ke Si penjual somai tadi Kita kesana lagi Siomai Oke Oh, apa itu? Ada di jalan sesuatu Tapi kita bicara Sama Yamo dulu Jadi gimana Para suka enggak Beritahu asalnya Ha, beneran kan Gue jago banget masak Tapi buka toko sendiri Keringarannya repot ya Sebagai kuliner Tawarkan dia kerja di kantinmu Oke Akhirnya kita punya Ini baru teman-teman Pendapat baru Kita pendapatannya Lebih cepat nanti naik Ini sarung tangan Oke, ada sarung tangan disini Kita kasih ini ke lagi Hansip Oh, enggak Hansipnya belum bisa diajak ngomong Berarti mungkin ada barang lagi ya Kita harus keliling lagi Mungkin di dalam-dalam lorong Saya harus cari-cari barang dulu Di dalam lorong Oh iya Kan ada lagi Topeng Ada topeng Oh, ada lagi Ada jejak kaki Apa lagi Sudah bisa bicara sama Hansip kah? Oke, bisa-bisa Hansip Saya punya 3 bukti Gimana-gimana Nama sesuatu Oke, kita laporin Hmm, kayaknya saya tahu Yang mana orang dari petunjuk yang Oke Tolong bantu saya Tangkap malingnya Oke-oke Kita tangkap maling Eee Gimana-gimana Cari dan tangkap Orang mencurigakan Oke, kita cari yang Pakai-pakaian yang sama ya Dengan yang kita dapat tadi Oke, kita keliling di kota kah? Kita keliling kota dulu ya Keliling Oh, ini dia Ini dia Wih, 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 wih Udah, kok gak kena-kena Wah Wah, eh Oke, dapat malingnya Akhirnya Ketangkap juga pelakunya Semua bisa bernafas lega dah Akan saya tanganin Kamu kasih tahu si Pak Soik Oke-oke Kita ke Pak Soik sekarang Oke, kayaknya habis ini Saya mau kumpulin uang untuk upgrade-upgrade Ini lagi ya Stun lagi Halo Pak Soik Gimana kabar kasusnya? Oke, kita kasih tahu Betulkah luar biasa? Baiklah, harusnya sekarang Sudah gak apa-apa Majang produknya sekarang Silahkan Mampir kapanpun Oke Oh, dapat Lumayan ya 2000 Oh My God Kita banyak Dapat stok Oh, stoknya Ini kayaknya lebih mahal deh Kok jualan stok disini? Kan di depan ini ada stok juga Oh Lebih murah teman-teman Ini 200 ya Oke, kita beli aja Kalau begitu Minuman Pam-pam Ini juga Pam-pam Ini pam-pam Ini pam-pam 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 Oke Kita kembali ke kantin teman-teman Oke, selamat datang di kantin Saya melihat Udah ada gerobak baru kah? Wah, udah ada nice Nice, nice Yomai Oke Ada yang mau beli ini kah? Terus Oh, gak ada stok Ini stok apa ya? Waduh, saya gak tau lagi Stok apa itu? Stok apa itu yang disana? Sabar, sabar Saya keluarin dulu semua Stok ini kah? Toko snake biasa ini Ini toko apa ya? Waduh, saya keteteran Snake biasa itu toko apa? Snake biasa Jajanan lokal Jajanan lokal Waduh, ada notif lagi Jajanan lokal tadi mana? Waduh, keteteran Oke, urus dulu semuanya Urus dulu Kita upgrade-upgrade Stand dulu ya Yang paling murah Gerobak berapa? Oke, Rp2.000 kita upgrade Rp5.000 lagi Ada yang lebih murah kah? Ini Rp7.000 Ini Rp4.000 Ini dulu ya kita upgrade Rp4.000 Nice Ini Rp7.000 Nah, ini kayaknya saya upgrade-nya di luar video aja ya guys Nanti kalian bisa nonton live streamingnya Untuk video kali ini Saya tunggu kalian di ketika saya udah sampai level 15 ya Oke, jadi Bye-bye Oke teman-teman Ada update terbaru Disini saya udah punya meja Level saya belum 15 teman-teman Tapi Pas saya baru mau main Saya lihat Udah update teman-teman sekarang Udah ada questnya Nice Udah ada 2 quest baru Ada quest utama Dan ada quest sampingan Oke Jadi ya Saya langsung mau main misi dulu Jadi tadi saya baru mau main Tiba-tiba saya lihat Ada misi baru Udah update ternyata Oke, ada orang disini Ini pernah kita ketemu kah? Oke, gak pernah Ini kayaknya baru teman-teman Nim Halo, apakah kamu bisa membantu aku? Aku baru datang di kota ini Namaku Nim Aku baru saja memulai kehidupan baru disini Tapi ada masalah Barang-barangku dicuri Aku lihat malingnya Tapi aku gak bisa menangkap dia Apakah kamu bisa bantu? Maling lagi teman-teman Kemarin udah ada maling Sekarang ada maling lagi Oke Malingnya Malingnya Ada ciri-ciri kah? Quest Semua quest Oh, kita lapor ke Hansip dulu Oke lah Kalau begitu Kita lapor ke Hansip Let's go Hansip Ada maling lagi? Oke, ada apa lagi? Laporkan ke Jan Oh, aku akan cari malingnya Kalau begitu Tenang saja Aku urus ini Oke Sekarang kita mau kemana? Kembali lagi ke dia Oke, kembali lagi ke dia Oke, Nim Saya sudah laporkan Kok jadi banyak maling Di desa ini? Oke, kamu Hansip yang sangat terpercaya Yang ngomong-ngomong Tuan rumah bilang Aku butuh bayar kontrakan dulu Kalau tidak dia Oke Sulit sekali untuk menemukan Kosan lain di daerah ini Ah, dia minta 2.500 Saya harus tunggu pagi Yaudah Kita Cabar ya Saya mau urus ini dulu Ada misi Tadi si Anak hantu ada di dalam Ada event Saya mau ke eventnya dulu Ada dia disini Oke Genis misterius Blah, 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 blah Oke, oke Iya, iya, iya Oke, makeup kit Saya sudah Tumpuk barang disini Makeup kit Semoga ada Oh, masih ada satu Pas banget Oke Kasih dia Terima kasih Sudah menemukan Oke Kita dapat Respect Dari murid Kalau levelnya Sudah sampai 15 Kita bisa Ini teman-teman Kayaknya buka Jualan baru Gerobak rusak Kesepakatan Temu ibu maya Di level 15 Saya masih jauh Dari level 15 Yaudah Kita tunggu pagi Kalau begitu Kita jualan Selamat pagi Saatnya kita Melakukan Misi yang lain dulu ya Sambil Sambil Ngumpulin uang Saya mau Lihat Si Nim tadi Masih ada Oke Berarti dia Mau pagi Mau malam Ada ya Kita kesini dulu Oh ada orang Sini OCSD Oh jadi begitu Sabar 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 Kita kumpulin Uang dulu Sampai 2000 Berapa tadi 2500 Ya 2500 Saya punya Uang Itu 2200 Oke Sabar Ini cepat Cepat Oke Udah 2500 Kita langsung Ajak keluar Dulu Ketemu Si Nim Oke Let's go Oke Oke Kamu sudah balik Pas sekali Jadi malingnya Sudah tertangkap Hanya saja Barang curinya Tidak dipengang Sama dia Dia bilang Ditinggalkan Di atap Atap Oke Kita cari Di atap Atap Kita naik ke atap Untuk kedua kalinya Oke Apa yang saya Mau cari Di sini Gak ada apa-apa Di sini Oh ini kah Koper 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 Kita kasih dia Koper Koper kah Yang hilang Wah Kamu menemukan Koperku Terima kasih Aku takut sekali Habisnya banyak Barang penting Di dalamnya Sudariku Pasti bakal Omelin aku Kalau aku kehilangan Barang-barangnya Kamu kerja Sebagai apa Oh sekarang Aku masih cari kerja Jadi belum kerja Oh Mau kerja di kantin Oh boleh Apakah kamu Pemilik kantin Iya Terima kasih banyak Oke Dia kerja di kantin kah Nice Oke Eh Kok ini Banknya Polisinya Bank lagi Polisinya Kekunci Perasan kemarin Tidak deh Oh Apa yang terjadi Di sini Kenapa berubah Oke Misi Ada misi kah Yang saya bisa kerja Sekarang Udah gak ada Waduh nih Pak guru Ya Bicara sama pak guru Di malam hari Saya harus tidur dulu dong Kalau gitu Tidur dulu Oke 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 selamat malam Everyone Kita Kembali Ke kantin Dan bicara Dengan pak guru Oh ini dia pak guru Beritahu Informasi Oke Aku akan segera Memberitahu Dewan sekolah tenting Sekarang Mereka makin berani Mereka Iya mereka Sepertinya mereka Tidak melakukan Ini sendiri Kamu masih ingat Tentang satpam Yang keracunan Jadi kamu baru dapat Laporan dari dokter Yang menanganinya Kendungan racun Yang diminum itu Memiliki bahan-bahan kimia Yang berbahaya Dan berhubungan Dengan obat terlarang Namun kata dokter Racunnya ini Masih belum sempurna Artinya Itu masih dalam Tahap pengembangan Aku sudah laporkan Ini ke pihak kepolisian Untuk sementara Kita was-was saja dulu Baiklah aku pamit Oke Now Gimana Saya mau kemana sekarang Rabas Bicara dengan Rabas Di pagi hari Oke Si Rabas itu yang Dibully kah Kayaknya ya Pagi hari Mungkin kalau misinya Ini sudah selesai Videonya juga sudah selesai Sekaranya sudah Lebih 20 menit Oke Sudah pagi Kita langsung Ketemu Rabas Apakah Rabas Di depan sekolah Atau Di dalam Sepertinya di dalam Tidak ada tanda-tanda Di sini Oke Rabas Kok tidak ada Rabas Halo semuanya Oh itu dia Rabas Oke Ini dia kerjanya Di tempat minuman ya Nice Kita bicara dengan Rabas Hai Uang Uang Kumpulin uang lagi Naikin level Ke level 15 Oh ini dia Udah pas Di sini Oke Udah naik level Sekarang kita Berarti kita udah bisa Ketemu sama Ibu Maya ya Ibu Maya Malam pagi Kita lihat Oh bisa Kapan saja Di luar berarti ya Yaudah kalau begitu Kita cari Ibu Maya Let's go Kita keluar Ibu Maya Ibu Maya Dimana Ibu Maya Sebelah sini Oh ini kah Oh ini dia Mie ayam Halo Ibu Maya Hah Mie ayamku Nggak laku-laku Hei kamu mau beli Mie ayamku Nggak Kenapa Nggak laku Ini tempat kurang strategis Orang jarang lewat sini Tawarkan kerja Di tempat Oke Boleh Mendingan dari tempat ini Tapi aku butuh Gerobak baru nih Gerobakku sudah cukup usang Boleh nggak Kamu bantuin aku Dapetin gerobak baru Oke Gerobak baru Dimana gerobak baru Ada kah Oh ini dia Ada orang bisa diajak Kamu penjual gerobak Tukang kayu dia Halo aku adalah Tukang kayu terbaik Di kota ini Apa yang bisa aku bantu Kasih tau Kalau dia butuh gerobak baru Oke Gerobak ya Sayang sekali Material lagi kosong Kecuali kamu bawa sendiri Material yang sepakat Pertama Carikan aku Papan kayu Papan kayu Papan kayu Oh itu dia Tiba-tiba ada Papan kayu disini Oke Kita kasih dia Semoga Nggak minta duit ya Wah Kualitasnya Kayunya bagus sekali Baiklah sekarang carikan aku roda Roda Dia butuh roda Roda Dimanakah Engkau roda Kita keliling kota Cari roda Ini dia roda Tiba-tiba ada roda di jalan ya Amazing Oke Aku udah dapet roda Uang saya berapa sih Dari tadi penjualan terus Oh 3000 Lumayan sedikit Roda Kasih lagi dia Aku sudah kembali Dan roda yang kamu bawa Terlihat bagus sekali Baiklah Tinggal panel kaca Oke Panel kaca itu yang Gimana lagi Panel kaca Oh ini dia Panel kaca dapat Oke Harusnya udah selesai Ayo lah Untuk biaya Ya 10.000 Oke benar Tapi Aku yang masa menjadinya Aku Kamu mesti bayar Gimana kalau bikin saja Disco Oh jadi 3000 Pas uang saya 3000 Oke Udah selesai Ini yang aku om Baiklah aku akan kerja gerobaknya Oke Dia ntar balik lagi Kita lihat dulu Tukang kayu Oke Kalau gitu saya kasih malam aja Saya mau kasih malam Kita bicara Oh Taman udah kebuka guys Taman udah ada Kita nanti ketemu majek ya Disini Oke Ini ada orang mancing Halo Guru mancing Halo kawan Apakah kamu tertarik Untuk memancing Di danau ini Iya Wah wah Sini aku beritahu sesuatu Kalau kamu mancing Ah saya gak baca lagi Mungkin kamu bisa jadi orang yang beruntung Dan mendapatkannya Tadi dia bilang apa Dapat apa Kita lihat sini Patung ikan hiu Oh oke Oh bisa mancing disini Tapi kita misi dulu ya Misi dulu Saya mau tunggu malam Oh itu udah ada Udah selesai guys Gerobaknya Nice Oke Senang berbisnis Senang berbisnis Kita kasih ke Ibu ini Ibu Maya Oke Terima kasih Oke Kayaknya dia akan berjualan Di tempat saya Kita tidur dulu Karena kita mau ketemu majek ya Oke selamat malam Kita akan pergi ke taman Untuk Menemui si majek Ayo Itu dia si majek Udah dah Halo majek Halo Kak Mereka sedang mengembangkan Sebuah minuman Mungkin itu racun Oke Jadi alasan anak-anak itu Karena mau dijadikan Pegawai yang membuat Minuman berbahaya Ini berbahaya banget Makanya Menurut gue Kita cari tau Siapa orang dalamnya Oke Gue yang gak tau Siapa orang dalamnya Cuman gue punya solusi Gue bakal laporin ini Ke dewan sekolah Kalau ternyata ada mata-mata Di dalam sekolah Nah kalau lu yang lapor ke polisi Ya Kak Oke Karena mereka pasti Lebih percaya sama orang Oke Semoga dengan ini Semuanya akan baik-baik saja Oke Yaudah sekarang Kita Nah tunggu Lu denger sesuatu Suara apa Lah Waduh Waduh Ada yang mukul temen-temen Jadi lu mau ngebohongin gue ya Gue bunuh lu sekarang Gak ada yang ngebohongin gue Dah lu Lu tau terlalu banyak Jangan harap lu bisa kabur Dari masalah ini Nah kita berkelaik kah Oh Waduh 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 Ya kita pukul-pukul aja ya Saya gak perlu luang saya Habis berapa Gampang ngumpulinya Oh ini apa nih Apa nih Apa nih Apa nih Oh my god Dia bisa healing Lah Gimana sih cara lawannya Tutup Oke Kita lemparin dia ya Kalau lagi healing Ambil dulu Oke Kita pukul 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 Oke dia healing Kita lempar Ya gak kena Ya gak kena tadi Tonton Kita ambil banyak-banyak Kalau begitu Oke Dia mau healing Kita lemparin Oke Bodo amat Uang saya minus Atau gimana Gampang ngumpulinya Oke dikit lagi Ayo Dia mati Ini chapter 1 Ini chapter 1 kan selesai Oke Dan hop Mati dia Gimana What Oh my god Oh 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 Uppercut kah Weh Uppercut Dia terbang ke langit Masuk ke lapangan basket Oh dia Aduh Kok bisa gitu Kamu gak apa-apa Iya kak Gue gak apa-apa Tapi Gue kaget Kenapa kakak Kuat banget Apakah pemilik kantin lain Sekuat ini Selagi dia pingsan Mending kita cepetan lapor Ke si Hansip Oke Tapi yang penting Orang ini sudah kita tangkap Terima kasih kak Suatu saat Gue bakal jadi orang dewasa Yang kuat Bisa biar Oke Bagus Chapter 1 selesai Akhirnya kita Menyelesaikan Chapter 1 Oke Beberapa saat kemudian Pak guru Hai maaf Aku telat Tapi aku sudah dengar Kejadiannya Oke Aku tidak bisa berbicara Apapun selain Terima kasih banyak ya Seluruh sekolah Berhutang kepadamu Kamu pastinya Tidak menyangka Kalau kamu ternyata Bisa menangani Masalahnya sendiri Oke Hansip sudah menahan Orang mencurigakan Dan sekarang dia akan Menyerahkannya Ke kantor polisi terdekat Oke Ada orang dalam Di sekolah Aku tidak percaya ini Tetapi Kalau informasinya Yang kamu dengar Maka ini kenyataan Kalau kamu punya Waktu luang Beritahu aku ya Biar kita Interogasi orang Mencurigakan Di kantor polisi Oke Jangan lupa ya Kalau ditahannya Di kantor polisi Area sebelah Untuk sementara Kamu silahat saja dulu Kamu pasti lelak Oke Kita dapat hadiah Oh Kita dapat Crystal 18 Oke Sekarang ada Missi lagi kah Coming soon Belum teman-teman ya Masih coming soon Ya udah Kalau begitu Saya mau pergi Ini dulu lah Kita upgrade Upgrade dulu Kamu meninggalkan Beberapa barang Di lantai Waduh Saya meninggalkan Beberapa barang Di lantai Maksudnya Racun kah Di lantai Maksudnya itu Oh iya Kita ambil aja Sobatnya bisa dijual Oke Saya ambil Segini aja Kita ke Kantin lagi Saya mau upgrade Upgrade dulu Oke Selamat datang Di kantin kita lagi Udah ada Mie ayam kah Udah ada Mie ayam guys Kita lihat Blueprintnya dulu ya Groback Kita upgrade Ini 5.000 Ini kita gaji dulu Saya mau upgrade Ini dulu Ke max Yap Kita upgrade ini Ke max Boom Oke Terus Ini Kita upgrade kah Ini dulu ya Yang paling Rendah levelnya Kita Oke Terus Ada lagi kah Yang bisa Oh ini 10.000 Saya kurang berapa ya Sabar ya Oke Dikit lagi Dan Uang kita 10.000 Ini kah 10.000 Bisa Oke Kayaknya udah 10.000 ya Kita lihat Oh Kurang 2 2 LP lagi Ini nih Ayo cepat Masak Dan Oke Udah Sekarang kita bisa Upgrade 10.000 Meja yang ini Boom Jadi ya Mungkin itu aja ya Untuk video kali ini Chapter 1 udah selesai Video ke depan Kita akan mulai Chapter 2 Jika kalian suka dengan video Seperti ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Bye Bye